Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel masak Uli's Kitchen Dan di videoku hari ini, aku akan membuat pentol mercon Bagaimana cara aku membuatnya? Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Terima kasih Pertama-tama, disini sudah aku sediakan ada 30 butir atau sekitar 600 gram bakso Kalian bisa menggunakan bakso apapun, mau bakso ayam, mau bakso daging, itu terserah kalian Kemudian disini akan aku belah menjadi 4, tapi tidak sampai putus ya Selanjutnya untuk bumbu merconnya, disini aku menggunakan 15 buah cabai merah besar Bisa kalian ganti dengan cabai keriting, kemudian ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah Ada 4 butir kemiri, 30 buah cabai rawit merah, dan juga ada 1 buah tomat Disini aku akan menggoreng dulu untuk baksonya, kita goreng semua bakso hingga mekar Setelah bakso mekar seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu ya Selanjutnya kita kurangi minyak, kemudian kita goreng untuk bumbu merconnya Kita akan menggoreng semua bahan ini hingga semuanya layu Setelah layu seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Kemudian akan langsung kita haluskan Disini untuk menghaluskannya, aku menggunakan blender Tapi jika kalian mau menghaluskan secara manual, menggunakan cobek juga bisa ya Nah, kemudian akan aku tambahkan dengan sedikit air untuk mempermudah penghalusannya Kita haluskan semua bahan ini Tapi jangan sampai terlalu lembut ya teman-teman Kita tumis bumbu ini dengan minyak secukupnya Kita akan menumis bumbunya sampai matang dan juga mengeluarkan minyak ya Jangan lupa kita tambahkan 3 lembar daun jeruk dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan Setelah bumbu matang dan mengeluarkan minyak seperti ini Selanjutnya kita bisa masukkan basuh yang sudah kita goreng tadi Tambahkan 200 ml air Masukkan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Dan juga 1,5 sendok makan gula pasir Kita aduk hingga semuanya tercampur merata Kemudian kita masak hingga airnya sedikit menyusut ya Kita tes rasa dulu apakah rasanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan Jika kurang bisa kalian tambahkan Tapi jika sudah sesuai bisa langsung kita angkat Angkat basuh merconnya dan siap disajikan Ini dia basuh mercon ala ulis kitchen bone Siap untuk dinikmati Sekian dulu videoku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya Kalian bisa melihat di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum Happy Cooking Selamat mencoba di rumah dan